Intro Pelatih Persija Jakarta Edson Tavares dikabarkan tidak lagi menukangi klub ibu kota pada musim 2020 Pelatih asal Brazil tersebut, kabarnya tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari manajemen Persija Jakarta Padahal Edson Tavares baru melatih Persija Jakarta pada baru musim 2019 Rumor tersebut meluas sampai telah memunculkan sosok yang dikabarkan akan menggantikan Edson Tavares Mantan pelatih timnas Indonesia, Simon Miksmilmi disebut-sebut adalah sosok yang akan menggantikan Edson Tavares pada gelaran musim depan Dikutip tribunwo.com dari akun Instagram Ed Bocoran Transfer pada Senin 30 Desember 2019 Simon Miksmilmi dirumorkan akan menggantikan Edson Tavares Bocoran itu disebutkan bahwa Simon Miksmilmi kemungkinan besar menjadi pengganti Edson Tavares Diketahui sebelumnya, status Simon Miksmilmi sendiri saat ini tidak menukangi timnas Indonesia lagi Dan resmi digantikan oleh Sinteyong Namun baik Persija Jakarta maupun Simon Miksmilmi, keduanya belum memberikan konfirmasi Sedangkan kabar mengenai dicopotnya Edson Tavares telah mencuak sebelumnya Dilansir tribunwo.com pada Sabtu 28 Desember 2019 dari akun Twitter It Indos Transfer Persija Jakarta kemungkinan besar tidak akan memperpanjang kontrak pelatih asal Brazil tersebut Padahal kedatangan Edson Tavares di baru kedua musim 2019 mampu memberikan efek positif bagi Persija Jakarta Terbukti mentan pelatih Yokohama FC tersebut mampu membawa Persija Jakarta lolos dari zula degradasi Terlihat dari 15 sisa laga yang ditanganinya Edson Tavares mampu membuat sekuat matian kemayoran tersebut finish di posisi 10 klasmin akhir dengan poin 44 Hasil tersebut diperoleh setelah mencatatkan kemenangan sebanyak 7 kali dengan 4 kali kalah dan 4 kali imbang Namun mengenai kabar dicobotnya Edson Tavares sendiri baik dari pihak Persija Jakarta maupun sang pelatih Sama-sama belum memberikan konfirmasinya Persija Jakarta resmi mendatangkan satu di antara pemain tim nasional Indonesia untuk memperkuat back sayapnya Dikutip dari laman resmi Persija ID Persija Jakarta merekrut pemain Madura United Alphard Fatir Presiden Persija Jakarta Ferry Paulus mengatakan Perekrutan Alphard Fatir dirasa tepat dan berpotensi dapat meneruskan karir Ismet Sofian back sayap sebelumnya Alphard memiliki potensi menjadi back sayap terbaik meneruskan kejayaan seniornya Ismet Sofian Alphard dikontrak hingga 3 tahun ke depan Demikian tulis pemberitaan resmi di laman tersebut pada Senin 30 Desember 2019 Alphard Fatir adalah rekrutan pertama Persija Jakarta pada musim ini Satu alasan Alphard Fatir ditarik untuk memperkuat tim juga karena kemampuannya yang multi posisi Artinya dapat bermain di posisi lain dengan sama baiknya Selain bisa bermain sebagai back sayap, dirinya juga bisa bermain sebagai penyerang sayap ketika dibutuhkan Lanjut tulisan di laman tersebut Menurut keterangan di tulisan yang sama, kemampuan itulah yang membuatnya tergabung dalam timnas Indonesia Salah satu performa terbaiknya adalah ketika bermain bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2018 Persija resmi memboyong Alphard Fatir Alphard mampu mengisi pos back kanan dan kiri dan berpotensi menjadi back sayap terbaik Indonesia Kami berharap Alphard dapat memberikan kemampuan terbaik demikian kata Ferry Paulus Musim lalu ia tampil 26 laga dengan mencetak 2 gol dan 5 asis bersama Laskar Sapi Kerap di Liga 1 2019 Salah satu gol diciptakan saat Madura United menahan Persija Jakarta dengan skor 2-2 di Stadion Latu Pemelingan Tulis laman resmi Persija Demikian berita sepak bola kali ini Terima kasih sudah menyimak Silahkan berikan komentar positif Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton